Saksi kunci kasus Vina Cirebon kembali bermunculan, salah satunya Afifullah, mantan narapidana yang pernah satu sel dengan delapan terpidana. Afifullah pun menjadi saksi kalau para terpidana kasus Vina Cirebon benar mendapat penyiksaan saat berada di kantor polisi. Bahkan diakui Afifullah, dirinya juga sempat ikut memukuli terpidana kasus Vina Cirebon karena emosi. Namun ia akhirnya kasihan pada para terpidana karena mereka tak pernah mengaku membunuh Vina dan Eki. Di tahun 2016 itu, Afifullah sudah ada di tahanan Polres Cirebon kota saat para terpidana masuk. Ada penganiayaan itu betul, karena sebelum mereka disanakan saya dulu, jikata Afifullah. Saat tiba di Polres Cirebon kota, Afifullah dan tahanan lain menanyakan pada penjaga soal kasus mereka. Penjaga itu pun ngomong ceweknya lagi sekarat diperkosa, otomatis semua tahanan emosi, jadinya kesel, jikenang Afifullah. Seingat Afifullah, para terpidana itu setiap malam dipukuli oleh anggota. Kesel tahanan itu dateng, mereka dijejerin, dibarisin, dipukulin. Saya ngomong apa adanya yang saya tahu, ya ungkap dia. Dia mengatakan, penganiayaan itu terjadi sebelum para terpidana dipindahkan ke Polda Jabar. Bahkan kata dia, para tahanan yang ada di Polres Cirebon kota pun sempat ikut memukuli para terpidana. Namun menurut Afifullah, saat ditanya oleh para tahanan, para terpidana itu tetap tidak mengakui perbuatan itu. Tapi mereka jawabannya selalu, demi Allah A, saya gak mukulin, ditandas Afifullah. Ia pun mengaku sedih melihat para terpidana, apalagi rival di Teguh tak mau mengaku meski dipukuli banyak orang. Mungkin kalau saya jadi mereka, saya tidak sanggup bang, jika tadi ya. Saya berani disumpah bagaimanapun berani, karena saya benar ada di dalam situ, ditandasnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.